Misalnya diaduknya gini, ini bapaknya. Halo guys, nah hari ini aku lagi ada di jalan Kaharudin Nasution nih guys, wah ini pagi-pagi hari Minggu, aku mau ngajak kalian untuk ini nih, nyobain kuliner yang rame banget di sini nih guys, nih, wah ini gitu. Soto Kuali, Solo Mas Marno, nah ini, ini pagi guys jam 9 nih, aku nyampe sini jam 9, ini pengunjungnya rame banget nih guys. Wah, tuh dia tuh. Nah, ini bisa kalian lihat, rame banget dan ini, ini unik banget nih guys, ya. Di sini juga ada posisinya nih, wah. Tuh, padat. Rame banget ya, penasaran nih, penasaran. Rame banget. Kita lihat langsung nih ke dapurnya nih. Di dalam penuh banget. Wih, unik banget nih guys. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Nah ini, ini yang mana nih, ini ibunya siapa nih? Ini yang punya. Oh ini ibunya punya. Masya Allah, ini ibu siapa namanya? Iyanti. Ibu Iyanti. Ibu, ini untuk YouTube Bu ya, YouTube sama Facebook kita. Nah ini Soto Kuali Solo, Mas Marno. Mas Marno berarti suami. Iya, itu dia. Wah, ini nih masnya. Ini Bapak ini. Assalamualaikum Pak. Ini rame banget, Bu. Ini bisa jelas kan. Ini apa nih, Bu? Soto apa ini? Soto Daging. Soto Daging. Soto Daging, memang khas Solo gitu ya? Iya, khas. Soto Kuali khasnya daging. Soto Kuali itu memang namanya? Ini Kuali-nya. Oh ini Kuali-nya. Iya. Apalagi Bapak. Jadi guys, Soto Kuali itu namanya memang ini ya, dari Kuali-nya ini. Hah? Ini satu jenis aja, Bu? Iya, daging aja. Satu jenis aja ya? Tapi sate-satenya banyak. Oh sate-satenya. Oh iya, cemilat ya guys. Sate-satenya banyak, lihat dulu munculnya. Wah, rame banget tuh munculnya. Ini bukannya dari jam berapa nih? Jam setengah tujuh. Setengah tujuh pagi sampai? Jam dua belas siang. Sampai jam dua belas siang aja ya? Iya. Kalau masih ada. Berarti makan siang ga bisa disini? Udah habis? Itu pun kalau masih ada jam dua belas itu. Kadang sebelum jam dua belas udah tutup. Sebelum jam dua belas udah habis. Mana yang bungkus satu, Kak? Bisa menjual berapa kursi? Itu apa kursi? Buatnya, Mas Marnanya yang tau. Bungkus satu dulu, Kak. Berapa? Ini bungkus satu, ini dua. Iya, ini ada ini. Dan ini bahan-bahan ya, Kak ya? Iya. Ini guys, ini ada anam mini. Ini ada bugi ya, Kak ya? Iya. Bugi, kemudian... Ini sayur apa nih, Kak? Sayur daun sok. Daun sok. Wah, ini ada tetelan apa nih, Kak? Iya, itu dagingnya, Pak. Apa ini? Itu dagingnya. Daging? Iya. Dikasih daging lagi? Iya. Wah, maksudnya guys. Itu bawang goreng ya? Iya. Itu bener-bener bahannya sederhana aja, Kak ya? Iya, Pak. Oh, sederhana aja deh. Dicampur nih. Tapi yang beli rami banget. Makanya kita lihat watan itu. Nah, ini ya. Kita hampir ini. Ini gini, guys. Gipur, guys. Oh, udah. Kalau pakai nasi juga. Kalau pakai nasi, langsung dikasih kuat. Iya, digabur. Nasi langsung aja. Ini campur porsinya. Ini campur besar, campur kecil. Ini campur besar, campur kecil. Campur besar, campur kecil ya? Itu yang kuning apa tuh? Lemak tuh ya? Lemak tuh ya? Lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, rame banget nih, Om. Alhamdulillah, kasih rezeki lebih. Alhamdulillah. Ini buka tiap hari ya, Om ya? Hari Senin untuk sementara libur dulu. Karena anak kuliah libur. Kalau hari biasa kan sebenarnya anak kuliah banyak banget. Banyak banget? Iya. Jadi sebenarnya kalau ini musim anak kuliah ada, nggak pandemi gitu ya? Jumlah dulu, itulah lebih ramai lah dari ini. Oh, eh. Bisa dua kali lipat. Oh, mas. Oke. Jadi bukanya dari jam berapa nih? Setanah tujuh udah buka. Setanah tujuh ya. Nanti memang ada libur ya seharusnya ya? Iya, setiap hari Senin libur. Sekarang ini? Nah, untuk sementara. Oh. Tapi nanti next mungkin kalau udah? Udah normal, kemungkinan dua minggu sekali. Dua minggu sekali di hari Senin juga? Nah, tetap di hari Senin juga. Nah, setiap hari Senin. Nih, Om. Boleh cerita nggak, Om? Ini Sotokuali Solo ini bisa diceritakan, Om? Itu seperti apa sebenarnya? Kalau Sotokuali Solo itu sebenarnya mengusung menu Jawa ya. Tapi karena kita udah di Sumatera, jadi kita kolaborasi. Ada ciri khas Sumateranya ya? Nah, bukan ciri khas Sumatera sebenarnya. Cuman untuk menarik konsumen sebanyak mungkin. Jadi segala suku bisa masuk, segala daerah bisa masuk. Jadi rasanya udah disesuaikan? Nah, udah disesuaikan ya sama lidah. Jawa masuk, Sumatera masuk, Palembang masuk, Padang masuk. Makanya berami banget sini ya? Nah, makanya campur dari satu. Jadi Om ini memang asli Solo? Kalau saya asli Sragen. Sragen? Sragen Jawa Tengah juga ya? Iya. Kalau nggak jauh lah dari Solo ya? Iya, gandeng. Gandeng ya? Iya. Memang Garsidenan Solo sih. Udah berapa tahun lho di sini? 12 tahun. Sehari bisa jual berapa piring? Nah, kalau berapa mangkuk? Nah, kalau berapa mangkuk untuk keadaan Corona ini, kisaran sekitar, kalau hari Minggu kan puncak nih. Hari Minggu bisa 400an lebih lah porsi. Kalau hari Minggu, kalau hari-hari biasa, 300an lebih lah. Ini hanya satu macam ya? Kocoknya hanya satu macam menu. Kalau Medan itu kan banyak-banyak, ada paru dan sebagainya. Kalau ini hanya satu macam ya? Iya. Ini Om, seporsinya berapa? Kalau pakai nasi, 12. Kalau nggak pakai nasi, 11. Karena kita punya ciri khas yang ngelauk-laut itu. Ada sate paru, sate telur, ada bacem. Itu mendungkrak juga. Itu buat di sini juga? Iya. Bukan. Jadi kalau yang lain tak ada yang kayak gini. Itu ciri khas juga ya di sini. Jadi sebenarnya harga sotonya ini nggak terlalu mahal ya Om ya? Semuanya terjangkau. Terjangkau ya? Iya. Makanya semua kalangan dari kelas bawah sampai kelas atas pun nyampe sini juga. Dan ini untuk sarapan pagi juga cocok ya? Bukan hanya untuk makan siang ya? Ternyata lebih fokusnya di sarapan pagi aja sebenarnya. Betul, betul. Wah, mantep. Wah, mantep banget. Itulah. Untuk sate-satenya berapaan tuh? Kalau sate paru satu tusuk, 5.000. 5.000. Kalau sate telurnya 4.000. Kalau bacemnya 2.000. Itu pun kalau hari Minggu kehabisan terus. Iya. Penyanti yang belakang-belakang. Itu nyiapkan berapa tusuk tuh? Nah, kalau paru kurang lebih. Kalau hari Minggu ini sampai 200an tusuk juga. Kalau telurnya itu sekitar, mau 10 papan juga berarti mau sekitar itu juga lah. Wah, luar biasa guys. Jadi bacemnya 2.000 per botong. Kalau telurnya 4.000. Kalau sate paru 5.000 per botong. Jadi, Alhamdulillah kita kebong kan banyak juga. Jadi udah 12 tahun di sini Om ya? Luar biasa guys. Sebelumnya kami di Batam ikut orang dulu. Kamu pernah kerja di Batam? Iya, kerja yang jualan soto ini juga. Oh, jualan soto. Oh, awalnya Om ikut orang nih. Iya. Oh, akhirnya buka usaha sendiri ya? Justru, malah yang di Batam ini tinggal anak buah-anak buah. Yang bosnya buka usaha di Jawa sekarang. Oh, luar biasa ya guys. Oke Om, makasih banyak ya Om. Oke. Om, sukses selalu, berkat selalu ya usahanya. Amin, sama-sama. Udah bilang sukses juga. Mantap, terima kasih ya guys. Nih, kita review guys untuk sotonya guys. Nah, ini dia guys. Ini sate-sateannya ya. Ini ada tempe bacem ya. Ini kalau gini telur puyuh ya? Telur puyuh. Telur puyuh bacem mungkin ya? Iya, iya. Wah, ini kemudian ada... Ini babat nih kalau nggak salah nih ya. Ini babat guys. Kemudian ada... Ini ada usus-usus juga nih. Nah, tadi Kamel, kita mesennya nggak pakai nasi ya? Nggak pakai nasi kebetulan karena tadi kita baru makan juga ya kan? Kita udah sarapan juga ya. Iya. Jadi kalau pakai nasi, nasinya campur di dalam ternyata. Iya. Oh gitu. Iya. Makanya nggak bisa dipisah tadi nasinya bagi dua gitu ya. Iya. Cembahin ya. Cembahin ya. Cembahin ya. Enak Bang Boy. Jadi isian sotonya itu ada mie. Tadi karena kita nggak pakai nasi, jadinya soto mie. Ada mie-nya. Ini mie. Nah, ini lemaknya nih Bang Boy. Lemak ya? Iya. Kayaknya wajib ada satu yang kayak gini nih. Iya. Gitu kan? Untuk perasanya nggak ya? Ini daging. Jadi ini sotonya ini sotodaging. Coba. Coba. Jadi dibanding soto medan ini jauh berdua rasanya? Iya bener. Ini beda sama soto medan. Ini khas soto lambungan Jawa gitu kan. Dia kuahnya itu encer dan bening gitu kan. Ini kuahnya itu dapet kuningnya. Ini dari yang lain-lainnya nih. Dari yang ada di dalam isinya. Rempal-rempal ya. Bener. Wow. Jadi rasanya itu enak gurih. Dan kalau lihat dari tempatnya yang rame udah tahu pasti rasanya enak ya Bang Boy ya. Enak banget ya. Jadi ini jualannya dari setengah tujuh sampai jam 12. Jam 12 secara jam. Dan itu pun belum tentu jam 12 masih ada gitu. Kalau jam 12 masih ada ya udah masih buka. Kalau nggak ya udah ntar lagi. Maka lang tutupnya ya. Ganun tinggalki gitu.